Assalamualaikum Sob, balik lagi bersama gua Wantech, kali ini kita akan membahas masalah Poco Epling, yang mana kemarin banyak yang mengalami masalah pada terus delay, begitu juga pada speaker Dolby yang kurang begitu maksimal, dan ada green theme pada layar Poco F3, tetapi di sini Poco F3 sudah mengukupkan update 12.0.3, pembaruan pada Poco F3 dios 12.0.3 ini, pembaruan yang mempengaruhi pada Dolby Atmosik, tetapi banyak yang mengalami peningkatan pada terus delay di Poco F3. Begitu juga dengan kameranya, mungkin langsung saja kita coba ya. Oke Sob, kita akan coba pertama di Real Drum ya, karena di Real Drum ini, kemarin banyak yang mengalami touch delay pada bagian bawah, jadi kita akan mencobanya, satu persatu, yang mengalami touch delay pada bagian bawah, dan sekarang kita coba, ternyata sudah lancar, jadi benar pembaruan di ios 12.0.3 ini, mempengaruhi pada touch delay, oke di sini sudah lancar, jadi kita akan mencoba di PUBG Mobile, karena di PUBG Mobile, kemarin banyak yang mengalami touch delay pada Open Scope, begitu juga pada saat melakukan prompt, dia begitu lambat ya gerakannya, jadi kita akan mencoba di PUBG Mobile, kita pakai akhirnya ini, kita pakai akhir-akhir ini, mengarang ketika kita coba, kamu mencoba di PUBG Mobile, dan kembarannya kembarannya kerana mereka, dan dan ketika kita akan mencoba di dragi ini, kembarannya 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 itu, berarti di EOS 12.0.3 ini benar-benar mempengaruhi pada tos delaynya kita langsung coba di PUBG Mobile dan kita akan coba apakah memang benar kamu kemarin pas waktu main PUBG Mobile open scope itu agak lambat tetapi sekarang ternyata benar ini sangat responsif sekali ya waktu kemarin open scope nya tuh lama kalau ini sudah sisi tepi sudah bagus jadi untuk pengguna PUBG Mobile ini sudah enak sekali ya lalu kita coba dengan suaranya ya penekatan pada Dolby speaker ini apakah sangat mempengaruhi disini versi MUI Global 12.0.3 itu yang sudah diperbarui ya coba kita dengarkan suaranya ini saya pilih lagu di video saya agar tidak kena copy right selamat menikmati selamat menikmati oke kalian bisa dengar dulu bagi-bagi itu kalau masih ada sebut kiri ya oke Oke, semua sudah lihat bagaimana pembaruan dari Poco F3, pembaruan 12.0.3 pada speaker Dolby Atmos yang begitu bagus ya, dia juga mempengaruhi pada touch delay. Jadi sekarang tidak mengalami touch delay lagi pada PUBG dan RILDRAM. Ya untuk sobat pengguna Poco F3, jangan khawatir, yang pastinya Poco F3 memberikan yang terbaik untuk pembaruan yang selanjutnya. Montek undur diri, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.